Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji 1.444 hijriah tahun 2023 sebesar Rp90 juta. Dari nilai tersebut, nantinya jamaah akan menanggung biaya perjalanan ibadah haji atau BIPI sebesar Rp49,8 juta atau naik Rp10 juta dari BIPI sebelumnya. Usai rapat dengan Kementerian Agama, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Diyah Pitaloka menyambut baik kesepakatan jumlah BIPI 2023 tersebut. Selisih antara BIPI 2023 dengan 2020 akan menggunakan nilai manfaat haji yang dikelola BPKH sehingga calon jamaah haji tidak perlu lagi menyetor uang tambahan. Jadi turun kurang lebih Rp20 juta, Alhamdulillah ya. Lalu yang nilai manfaat, yang tahun lalu itu nilai manfaat yang digunakan kurang lebih Rp69 juta, tahun ini turun menjadi Rp40 juta 237 ribu. Nah ini hasil kerja panja BPIH Komisi 8, ya Alhamdulillah dengan segala macam kelebihan kekurangan, memang belum semua hal yang kita pikir bisa menurunkan biaya haji itu bisa dijalankan tahun ini. Nantinya, calon jamaah haji yang berstatus lunas tunggu tahun 2020 tidak lagi mengeluarkan biaya tambahan. Sedangkan calon jamaah haji lunas tunggu tahun 2022 hanya perlu membayar biaya tambahan sebesar Rp9,4 juta. Sementara calon jamaah haji lunas tunggu tahun 2023 mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp23,5 juta per jamaah. Andri dan Aang, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih telah menonton!